Terima kasih. Tinggal menghitung hari jelang hari H pernikahan, Uus justru baru melakukan sesi pemotretan prawedding bersama sang calon istri Kartika. Ya, jika ada waktu banyak selebriti yang justru butuh waktu berbulan-bulan untuk melakukan pemotretan prawedding, tapi Uus justru berbeda. Kurang 3 hari menuju hari H pernikahan pada tanggal 19 Maret 2016 nanti, Uus baru melakukan prawedding bersama Kartika dengan tema unik, yaitu tema kapal. Sama seperti tema Kartika Uus melamar Kartika dengan romantis di acara Inbox, sesi pemotretan Uus dan Kartika kemarin pun diwarni momen mesra nan romantis. Bahkan seolah menunjukkan betapa besar rasa cintanya kepada Kartika, tak anti memperhatikan Kartika secara detail. Termasuk pula ketika kaki sang calon istri terluka akibat mengenakan sepatu high heels untuk sesi pemotretan seperti terekam secara eksklusif oleh tim Hotshot berikut ini. Temanya adalah anak buah kapal ABK. Sekarang kita mau ke pose berikutnya. Kisah romantis Uus bersama Kartika kian bergulir unik ketika calon pasangan pengantin ini kompak mengenakan kostum basket untuk sesi prawedding mereka. Rupanya tak banyak yang tahu. Sebelum terjun ke dunia hiburan, Uus justru sempat menjadi atlet olahraga basket ketika masih menjadi mahasiswa di Bandung. Uniknya penampilan Uus dan Kartika lagi-lagi mengejutkan mata karena terlihat berubah 180 derajat berbeda setelah berganti kostum dengan konsep glamour seperti berikut ini. Kalo yang bola basket ini aku yang request. Kenapa sih pemilihan dua basket itu? Kan dulu gua sebelum akhirnya memutuskan buat jadi penyiar radio gua dulu cedera basket dulu. Ya pas mau NBL cedera terus jadi gak bisa lanjut. Duit gua habis buat fisioterapi. Jadi ya maksudnya duit tabungan dulu gua dari kejuaraan-kejuaraan tuh kan ada tabungannya tuh. Nah uangnya habis buat ngobatin diri sendiri lagi jadi gak kerasa tuh duitnya bukan apa-apaan gitu. Jadi ya pengen mengenang lah. Tahan, tahan. Tahan, bro. Tunggu kayak deket ke itunya dikit. Nah deket ke apa. Terus aja. Terus ke depan. Jangan terlalu cinat. Turun dikit mukanya. Overall sih hari ini seneng gitu jadi kayak apa ya. Ini pengalaman pertama juga foto-foto serius yang harus nempel segini kalo foto harus gitu gitu. Harus ketawa bohong gitu. Ya yang selama ini tuh gua ngeliatin orang priwet yang kayak nunjuk awan gitu yang. Haaah. Gua udah bilang sih pokoknya gua gak mau ada nunjuk-nunjuk awan gitu karena itu norak. Uniknya Uus untuk pernikahannya bersama Kartika pada hari Sabtu besok. Uus tidak keberatan jika harus mengenakan jazz pengantin dengan warna yang jauh dari kesan macho. Ya demi menyenangkan hati Kartika yang ingin menggelar resepsi pernikahan serba pink lengkap dengan gaun merah muda. Uus pun tak keberatan jika harus mengenakan jazz warna pink cerah untuk pesta resepsinya nanti. Hanya agar Kartika terlihat cantik dengan gaun warna pink. Sisi romantis Uus ini terkuah ketika Uus menjalani fitting baju pesta resepsinya di setelah sesi pemotretan praweddingnya kemarin berikut ini. Oke pemirsa hotshot sekarang gua mau fitting baju dulu ya. Ada sinetrona juga cinta fitting. Nah tapi udah bungkus. Terus ya jadi ada beberapa jazz yang mau dipakai waktu lagi resepsi. Ada dua jazz yang akat sih ga ada di pilih. Yang akat ada beda tempatnya yang lebih tradisional. Terus disini sih jazz buat gaya aja gitu. Ya kita langsung latihan lamanya. Tiga minggu. 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 Satu apa. Dua minggu itu pak. Feating. Satu minggu biasanya finishing ya. Gitu. Ini kebawannya UUS ini ya? Atau dibagi video nya sama? Biasanya kerjasama gitu ya. Antara keinginan fungsinya sama idenya kita. Makasih gua pinta yang simple aja. Jangan terlalu gimana gimana. Gak usah banyak motif lah gitu. Tapi kelihatan goyang nikah yang penting gitu. Yang satu lagi. 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 Iya. Iya. Kalo liat dari culture nya di Indonesia. Kan rata-rata orang yang kulitnya rada-rada gelap kayak gua kan gak pedean ya. Pasti ngambil warna-warna aman kayak hitam putih gitu yang udah teges gitu ya. Cuman kalo liat dari culture Amerika gitu kayak Chris Brown gitu. Pake pink mah cuek-cuek aja gitu. Karena kan emang biar Tikanya keliatan cantik gua bodo amat gitu. Sisi romantis Uus yang begitu ingin membahagiakan Kartika sang calon istri di hari bersejarah mereka besok. Tak pelak mengundang tanya. Pesta pernikahan Supri Apakah yang akan digelar Uus bersama Kartika pada tanggal 19 Maret 2016 nanti. Bakal digelar secara tertutup. Uus yang telah menyiapkan emas berat 25 gram sebagai emas kawin untuk pernikahannya besok itu pun. Menguak hotel dan rancangan pernikahannya secara eksklusif kepada tim hotshot. Kalo mau liat tempat kita nikah nanti ini tempatnya disini nih. Ini di Bandung. Salah satu hotel di Bandung lah. Disini home band. Bandnya disini. Ini kecil di tengah sini. Dan ada kapal disamping pelaminan tuh ada kapal tikus, tikabar labu gitu lah. Pokoknya dua gitur. Ini. Ini. Ini VIP sini. Wih kayak fansnya Big Bang. Ini VIP nih. VIP. Ini bakal ada store buat segala program lah. Nah jadi konsepnya itu kita bagi dua. Mungkin bagi tiga kali ya. Pertama itu akat. Akatnya siang. Nah terus sesi kesatunya itu resepsi yang khusus keluarga. Nanti baru resepsi yang kedua. Sesi dua itu nanti khusus rekan-rekan Uus. Mas Pewin. Apa sih kemarin? LM Logam Mulia. Iya. 25 gram. Iya. Aduh. Lumayan itu. Gitu. Katanya. Kan katanya kalo jodoh itu di ini ya. Katanya jodoh mah pasti ada gitu. Engga. Jodoh tuh harus ngotot gitu. Kalo kita gak ngotot apalagi cowoknya gak ngotot ya. Yaudah cowoknya diambil orang. Gomong gak mau. Sedih gitu. Yaudah gue nikahin aja gitu. Malam Puncak ajak penghargaan bergensi bagi insan perfilman Tanah Air Indonesia Box Office Movie Awards 2016 atau Iboma telah sukses digelar tadi malam secara megah dan spektakuler. Setelah dimeriahkan oleh artis-artis papan atas Indonesia. Nah seperti apakah kemeriahan panggung Iboma yang digelar tadi malam? Dan film apa yang berhasil meraih film paling larif di tahun 2016? Semoga berita lengkapnya hanya di Hot Shop sesaat lagi.